What's up, people? Nama gue Ashtore, selamat datang di video Minecraft video kali ini, people yang adalah 10 fakta Minecraft yang kalian tidak ketahui itu, people, tanpa bahasa-bahasa lagi ayo kita mulai jika kalian menggunakan komen ini, people maka, creeper itu bakal ada kucing di atasnya dan jika kalian ke slash game mode survival boleh kembali kalian dekati creeper ini ini maka akan menjadi creeper yang bersahabat alesnya tidak bakal jeblok, tidak bakal melukai kalian dan tidak akan membunuh kalian ya, luar biasa banget dan dia malah gak sing, people ngantek umet dasi, wes buping piro sekerti kile mubeng wes, ya Allah dan lihat kucingnya santuy-mantuy di atas sana dan kemudian yang di bawah sini mubeng-mubeng bosskul yang penting kita aman, kita bisa mendekati creeper, lihat nih kita bisa sampai menyentuh-nyentuh creeper kita bisa sampai kayak, oh, coba kalau kita keplak apakah dia meledak? tidak juga, tetap berteman dia sangat sabar sekali, people ini creeper sangat sabar sekali dengan kita walaupun kita keplak masih jadi dia tetap berputar-putar dan yukang engeki, bro nomor 2, people fans bisa melindungi kalian dari creeper, people ya, gak melindungi banget sih maksudnya melindungi kalian dari ledakan alesnya gak bakal bikin kalian mati, people gue bakal slash spawn point di sini dan ini gue bakal membuktikan, people lihat creeper, alright yang kita bakal ngambil dan coba kita ke slash game mode ya, survival oke, sini kau ini gue bakal mati mati, ini people ya mate, matot, natot lah pokoknya, people ya dan kemudian, people, kita pergi saya ke game mode kreatif lagi karena gue remuk, fans ya ya gue bakal bikin lagi di sebelah sini ya kayaknya cuma 1x1 doang ya ini 3x3 sebenarnya sih tapi maksudnya di setengahnya dulu cuma 1 doang kayak begini dan kemudian kita bakal ambil creeper, people alright dan kemudian kita bakal taruh di sebelah sini dan kemudian kita bakal ke slash game mode survival lihat ini people ya oke, ini kita pemetin cuman setengah nyawa, people gue mati ya kalian lihat, jadi cuman setengah nyawa, boss boss gue aliasnya aman banget kita gak bakal mati yang penting ada fans padahal fans bolong-bolong dan atasnya itu gak se kalau misalnya blok, people ya kayak blok gini kemudian cc gue bakal ngambil ini ya, people ya kalau begini ya kita masih bisa terlindungi, people ya masih bisa terlindungi tapi fans bolong dan atasnya itu gak full blok gitu, people fans itu gak full blok makanya kalau kena ledakan creeper lokok gak masih itu rasanya kayak aneh aja gitu dan nyata bisa, people luar biasa sekali fans ini jika kalian, people menumpuk creeper dengan satu sand, people gue bakal ngambil sand yang biasa aja, people ya karena ya cuman sand biasa dan kalau kita bakal coba jatuhi seperti ini dia bakal tertumpuk oleh bukan tertumpuk sih maka jadi satu sama sand ya, people ya itu bisa meredak-meredak aja juga dan membuat kita gak mati dan gak sakit, people alright kita bakal ke slash game on survival yang kembali kita disini ya nih bayangin kita udah jadi satu sama creeper kita langsung kayak menyatu kayak bener-bener jadi satu tapi dia gak meledak loh, people ya, dia meledak tapi gak bikin kita mati gitu, people ya dia meledak, tapi gak bikin kita mati cuman kayak coba lagi, kita bakal bikin satu dan kemudian dua disini ya kemudian kita bakal kasih creeper lagi dan kemudian eh, 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 eh tolil tolil, tolil dan gue bakal coba agak jauh dikit slash game on survival dan ini ya ya kita bakal cepet-cepet ya flip, chat, serp, nyoh mantap cuman satu nyawa doang bener-bener cuman satu nyawa doang padahal, people itu lihatlah bolanya dibuat ya, people segedengnya kita gak mati dia bakal cuman keluar satu nyawa doang cuman hilang satu nyawa doang gak banyak gitu loh, people luar biasa sekali di Minecraft Bedrock Edition, people creeper ini bisa mengusir kucing ini sangat mengerikan sekali sih ya dan sangat berani banget nah, padahal kita tau sendiri kalau creeper itu takut sama kucing tapi di sini dia bisa mengusir kucing kita bakal spawn creeper di sini dan kemudian cepet-cepet kita bakal spawn cat ya, people jadi satu di sini dan kemudian dan lihat ini oh, bocah-bocah mana ya alright, lihat itu lihat itu lihat itu, tidak oh my god, lihat itu lihat ini, ini diusir lagi nih wah, gila sih ini, 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 ini ini, ini, ini diusir lagi nih, diusir lagi nih kagak, kagak, oke oke, right nah, nah apa lagi nih, apa lagi nih usir yang mana lagi nih oh my god ya Allah, udah terusin satu, people sangat malang sekali walaupun dia sebenarnya kucing gak bakal mati dalam ketigian sih dia tuh tahan ketigian sih, people tapi lihat ya, cara creeper bisa mengusir kucing tapi kalau di mana-mana java edition, people kalau kita kasih creeper di tengah itu dia gak bisa mengusir kucing dia cuma akan terdiam di tengah kayak patung gitu, people kita bakal spawn creeper di tengah kemudian kita bakal cepet-cepet spawn dua, eh, tiga empat cat dah ya satu, dua, tiga, empat ya, people ya, pop, 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 pop sudah lihat ini, people dia akan terdiam kayak hmm, mau tarik ya kiri, kanan, kucing mau kemana iya, dia bakal terdiam sampai bah munom, people ya, jadi kayak cuman kiki piye kiki cangkri, cangkri kiri, kanan, kucing mau kemana-mana kok takut ya kan, lu creeper gak bisa kemana-mana lu, goblik bener-bener disini kita bisa kayak ya weh, dah creeper endomai dengan kucing padahal kan sebenarnya creeper itu takut dengan kucing ya di better condition dia berani mengusir kucing disini kayak cuman terdiam menciut, people jika creeper dalam boat, people itu bisa membuat meledakan creeper itu jadi tidak sakit, people kita bakal naro dia di boat dan ini, people gue bakal satu boat sama creeper ya, satu boat bayang no itu usah boat slash gamemode survival nyawa gue masih gitu dan gue gak mati loh, coy padahal sedeket itu kalian gak tau ini sedeket itu, people deket banget loh, coy padahal sedeket itu tadi gue gak mati loh masih ada setengah nyawa setelah kalau nyawa gue tadi full mungkin bisa dua nyawa gue masih ada tapi tinggal setengah nyawa doang jika creeper, people terkena power fish effect atau efek dari power fish coba kita pepetin disini dan itu dia yang kemudian dia bakal meledak dia bakal mengeluarkan efek-efek partikel gue lupa ini apa sih namanya oh gak, muncul di sebelah sini wih munculin dong nah, poison, people dia akan mengeluarkan poison lingering jadi kayak bisa ngambang-ngambang gitu atau bisa kayak bertahan lama disitu, people jadi kalau dia terkena efek dari power fish oke, see miripan power fish yang ngambang lagi nah, kemudian dia meledak itu sih, kalau gak meledak meledak wow, dia bisa mendelay ledakan aja rata creeper bisa mendelay ledakan jadi gak jadi meledak dan kemudian dia mendekati musuhnya baru dia meledak, people luar biasa juga IQ creeper ini ya tadi kan dia kayak jauh gitu lah dari power fish jadi dia gak meledak-meledak tapi setelah dia mendekati power fish, people itu langsung kayak meledak gitu awal-awal tadi kayak lama-lama meledak jadi kayak itu menjauh kan, ces langsung kayak jalan dulu jalan dulu mendekati power fish belum meledak lagi bisa gitu ente creeper cerita ya lumayan pinteran cerita gue ingin kalian memperhatikan ini, people gue bakal taruh creeper disini kemudian gue bakal taruh salmon salmon, 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 salmon yang banyak kemudian kita bakal ledakan creeper, people dan semua salmon ini akan mati ya, gak semua masih ada yang berhasil kabur tapi dilihat, people beberapa ada yang mati jadi item mereka, people jadi salmon panggang semuanya gak sih, jadi salmon pening orang-orang salmon mungkin bakal jadi salmon panggang yang akan ledakan tapi dilihat, people ya mereka kebanyakan mati, people tapi berbeda dengan Minecraft Bedrock Edition, people dimana salmon tuh katanya lebih OP, people lagi kita bakal spawn creeper disini kemudian kita bakal salmon semua salmon deket-deket dia ya, people ya oh my god kelep, 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 kelep kemudian kita bakal coba ledakin dan dia cukupnya well, well, well emang ampuh banget dicobain dari sini ya coba kita bakal spawn disini dan yuk, ledak keluar gak mati men kayak cuman keluar misah doang cuy gila, I mean like how lu berapa nyawa lihat nih look at that eh, tadi dia udah kena ledakan loh sebenernya udah kena ledakan loh tapi kok pasti belum mati NTGG coba lagi, bosku coba, nih, ledakan keluar ya, gak mati-mati kok bisa kok bisa anda tidak mati-mati loh eh ya, ini kejauhan ini kejauhan sih jadi, iya tetep kena ledak radius ledakannya tetep kena radius ledakannya tapi tetep gak mati loh, men coba yang ini biarkan dia ngambang dulu dan ledak kalah kau coy, gak ada yang mati loh lu liat, tadi gak ada yang ngambang loh item-item yang lu liat gak ada yang ngambang loh coba tolong dong yang bener dong creeper lu tinggal lu punya satu tugas itu membunuh salmon aja susah amat tiba-tiba betrok nih lu ngetih itu udah berapa ledakan mereka kena coy gak mati-mati kok iso lor kok iso oke, itu gak ada yang kena sih emang sih coba gue bakal taruh lagi di sebelah sini gue tuh pernah asal banget berapa creeper yang dibuka untuk membunuh salmon lihat gak mati-mati kok iso toh udah berapa creepernya kita gunakan untuk membunuh salmon ini bahkan gak mati-mati gitu loh dan fakta terakhir yaitu item ini itu ada wajah creepernya ya udah, cuma gitu doang sih walaupun sebenarnya gak sinkron sih dia biasanya kan di tengah-tengah ini gak nih rada kiri bawah dikit ya aneh juga ini blok nih dan gue pun jujur jujur banget ya baru sadar baru sadar kalau ini ada wajah creepernya liat nih kan kota-kota dan kemudian seret gitu dia apa yang bikin gue sadar karena ini tuh gak sinkron bukan gak sinkron siapa sih ya gak simetris gak simetris ya Bipul makanya gue tuh gak sadar gue tuh kan kalau bisa sadar tuh ya Bipul kalau gue sadar itu pasti gue udah tau dari dulu tapi karena ini mungkin gak simetris ya Bipul alesnya agak ke pojok kiri bawah sehingga gue tuh gak sadar gitu loh nah liat nih mana gue sadar kayak begini bro mana lagi raine jempaleng ini mana gue sadar kan gue gak tau ya tapi ya gara-gara gue perhatikan-perhatikan kok kayak oh iya bener ini adalah creeper wajah creeper jatah ada disini coy gue baru tau loh ya karena itu tadi karena gak sinkron bukan karena gak simetri coba kalau dia simetri maksudnya gue udah sadar tapi karena gak simetri jadi gue gak sadar dan jujur banget gue baru sadar ini sih jadi ya mungkin bagi kalian juga yang baru tau ya bareng gue lah silahkan tinggalkan di komen lah Astorno Shing Family jadi tidak Bipul 10 fakta Minecraft yang mungkin kalian tidak ketahui terima kasih banyak Bipul yang telah menonton silahkan tinggalkan like jika kalian menikmatinya dan jika kalian tolong subscribe nama gue Astorno Shing dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya bye